Intro Semesta memberikan pelajaran yang sangat berharga tentang arti keindahan Lukisan alam Indonesia selalu penuh nuansa yang tak terlukiskan dengan kata-kata Menjaga kelestarian alam Indonesia adalah tugas kita bersama Selalu berusaha dengan apa yang kita bisa melakukan untuk Indonesia Udah siap jalan-jalan dilepas pantai timur Sumatra? Saya Hans Saya Faris Dan saya Radia Mari kita lihat keindahan alam berhitung Kita terbang dari Bandara Internasional Soekarno-Hatta Jakarta Ke Bandara Internasional Hananjudin Tanjung Pandang Belitung Hari pertama Kita main ke Danau Kaolin Danau Kaolin sendiri berasal dari hasil pertambangan Yang terkenal dengan airnya yang berwarna biru cerah dan endapan mineral putihnya Nah, lokasi selanjutnya kita akan ke Pantai Tanjung Tinggi Ini adalah salah satu tempat proses pengambilan gambar dari film Laskar Pelangi Yang membuat Belitung menjadi salah satu primadona pariwisata Indonesia Di akhir hari pertama, kita akan makan nih Di restoran lokal yang nyediain masakan seafood paling enak di Belitung Selamat datang di Belitung Ini kita baru sampai di Belitung Laskar Pelangi Pelangi Terima kasih kerana menonton! Nah, sekarang kita sudah sampai di Danau Kaolin Kenapa namanya Danau Kaolin? Karena danau ini terbentuk dari hasil pertambangan Kaolin Sekarang danau ini jadi tempat wisata Karena warna airnya yang begitu menarik Warna biru menyala Nah, karena itu ayo kita lihat dulu yuk Gimana Danau Kaolin Terima kasih kerana menonton! Terima kasih kerana menonton! Terima kasih kerana menonton! Ini varis yang bawa sendal, daripada kita doang yang bawa sendal, jadi kita ngasihkan Nah, sekarang kita berada di Pantai Tanjung Tinggi yang berada di Blitung Pantai ini merupakan tempat destinasi favorit yang berada di Blitung Kenapa favorit? Karena tempat ini merupakan tempat syuting film Laskar Pelangi Nah, tempat ini merupakan tempat yang indah Nah, contohnya seperti banyak pebatuan di sini yang berpadu dengan pantai Sekarang kita di sini ingin bermain-main bertiga, mencari tempat-tempat yang asik Nah, ikutin terus ya keseruan kita Gimana nih, kalau lebih lewat kan gitu? Aduh Lepat weh, bisa dong Ayo, jalan terus Ayo, jalan lagi Ayo, jalan lagi Nggak usah ya, pantainya Coba tempat tangan ya Waktu udah semakin malem nih Kita juga udah lapar Waktunya makan Nah, sekarang saatnya kita nyobain makanan khas Blitung Apa aja makanannya? Coba Di sini udah ada gurame, ada udang, dan ada basho Sekarang kita bakal nyobain guramenya dulu Dua Dua Dua, sikat Dua Dua Dua, sikat Cobain, cobain Asli enak Bumunya enak Gila, parah Sikat Coba Gimana? enak banget bumbunya, parah ya? parah, ini baru sekarang kita ke udang cheers udangnya enak, pas udangnya enak banget jangan semanis udangnya menurut itu juga enak ini beda rasa sih emang ya jadi kita cobain basho kali gimana ya? enak banget enak banget bener-bener ikan enak sama udang dari ketiga makanan ini kalau gue pribadi lebih suka udang kalau lu gimana? kalau gue lebih suka sama gurame nya sih, gurame nya enak banget pas manisnya itu pas oke lu gurame, kalau lu apa Riz? basho lah, enak lu enak kayak ikan banget rasanya enak banget gurih nah tapi jangan salah diantara tiga ini, pasti ada lagi yang lebih enak apa tuh? ini ada makanan pamungkas dari restoran ini pamungkas gak sih kita lihat nih apa ya makanannya ya satu, dua, nah ini baru the best pamungkas asap, langsung kita sikat sikat kita coba nih wah parah nih dagingnya lembut bumbunya enak coba ya mantap coba ya bener bener rasanya kayak ada smoky-smokingnya gitu itu makanya disebut kepiting asap jadi kalau dari aku kepiting ini enak dagingnya lembut bumbunya enak porsinya banyak dan kalau buat makan bareng-bareng tuh enak kalau lu gimana? tapi bener sih dari semua menu yang tadi kita coba yang paling enak tuh kepiting asap kepitingnya laksan ini tuh diunggulin banget iya kalau gimana Riz sebagai pecinta kepiting gimana? wah parah sih parah ya enak banget pak kepiting belitung parah ya terus dagingnya tuh sok banget pak sok banget ya itu enak banget parah itu enak banget kayaknya mereka berdua masih pada kaper kalau gitu yaudah kita tutupin dulu jangan lupa tetep ikutin kita tapi kita mau makan dulu dah gitu ya jika yi dah yi yi i j